Realme sudah dipastikan akan memboyong ponsel barunya Realme 10 Pro Series ke pasar Indonesia. Setelah sebelumnya rilis di pasar global termasuk India dan Malaysia, dua perangkat Realme 10 Pro dan Realme 10 Pro Plus kemungkinan besar akan rilis pada Januari sebagai ponsel pembuka Realme di Indonesia pada awal tahun mendatang. Hal ini dikonfirmasi langsung dari akun resmi Instagram Realme Indonesia yang memastikan ponsel Realme 10 Pro dan Pro Plus akan meramaikan pasar gadget Indonesia pada awal tahun depan. Dalam postingan video Instagram terlihat tulisan 10 Pro dan 61 derajat. Kemungkinan 61 derajat ini mengarah pada layar melengkung yang ada di seri Realme 10 Pro. Namun perusahaan nampaknya belum juga memberikan bocoran spesifikasinya maupun tanggal peluncurannya, setidaknya sampai video ini dibuat. Realme 10 Pro Series Indonesia membawa sejumlah peningkatan yang cukup signifikan dengan memberikan pengalaman premium di kelas harganya. Dua ponsel ini dibekali dengan desain berkelas, chipset tanggung, RAM lebih besar hingga charging yang lebih cepat. Simak ulasan lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel ini serta tekan tombol notifikasinya, agar Anda lebih mudah mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Sebagai varian Pro, kedua ponsel ini mengusung spesifikasi lebih tinggi dibanding Realme 10 versi regulat. Mengacu pada sisi desainnya sebagai poin pertama untuk mengulas spesifikasi pada seri Realme 10 Pro. Kedua ponsel terbaru dari Realme ini tentunya dikemas dengan desain kekinian yang berkesan lebih elegan dan minimalis. Di sisi lain, kedua ponsel ini memiliki perbedaan desain yang cukup mencolok. Realme 10 Pro memiliki panel dan frame datang dengan ketebalan bodi 8,1 mm dan berat sekitar 190 gram. Sementara model Pro Plus memiliki bodi yang lebih ramping dan ringan dengan ketebalan 7,8 mm dan berat sekitar 175 gram. Menampilkan panel lengkung yang terkesan lebih anggun, dikelilingi bezel minimal dan dagu super tipis yang berukuran 2,33 mm. Sementara desain kamera belakang kedua ponsel tampak identik dengan dua lingkaran cincin yang tersusun secara vertikal dan terdapat lubang pancol di bagian depan sebagai wadah kamera selfie. Untuk sektor layarnya, Realme 10 Pro mengadopsi teknologi layar Rekia SLCD berdiagonal 6,72 inci, rasio jarak layar ke bodi 89,8 persen, dengan resolusi Full HD Plus dan memiliki tingkat kecerahan mencapai 680 nits, serta dilengkapi dengan refresh rate tinggi 120Hz. Untuk Realme 10 Pro Plus, ponsel ini memberikan penampilan visual yang lebih mengesankan, mengadopsi teknologi layar AMOLED 1 miliar warna berdiagonal 6,7 inci. Layar pada ponsel ini memiliki resolusi Full HD Plus dengan kecerahan maksimal mencapai 800 nits, lengkap dengan sertifikat HDR10 Plus serta refresh rate-nya juga tinggi 120Hz. Pada bagian mesin, sistem kinerja Realme 10 Pro series didukung oleh komponen hardware dan software yang saling terintegrasi dengan baik, di mana Realme 10 Pro Indonesia kabarnya akan ditenagai oleh prosesor Snapdragon 695 dengan fabrikasi 6nm. SoC ini memiliki 2 inti CPU Kiro 660 Gold berbasis Cortex-A78 berkecepatan 2,2GHz, dan diperkuat oleh 6 Kiro 660 Silver dengan Cortex-A55 2GHz untuk klaster efisiensinya. Dipadankan dengan GPU Adreno 619 yang diklaim memiliki performa grafis 30% lebih baik ketimbang Adreno 618. SoC Snapdragon 695 ini cukup tangguh dan bahkan diklaim memiliki performa yang melampaui beberapa SoC Snapdragon 700 series. Kemudian untuk modal tertinggi, Realme 10 Pro Plus diharapkan membawa tenaga dari prosesor terbaru Mediatek Dimensity 1080 5G. Meski di pasar Malaysia, Realme 10 Pro Plus masih memakai chipset pendahulunya Dimensity 920. Semoga saja di pasar Indonesia memakai Dimensity 1080. SoC baru ini diproses di atas fabrikasi 6nm, memiliki CPU Octa-Core dengan 2 inti ARM Cortex-A78 berkecepatan hingga 2,6GHz, dan 6 unit Cortex-A55 2GHz untuk klaster efisiensinya, dengan pengolah grafis GPU Mali-G68 M SIMPA. Dimensity 1080 5G menawarkan beberapa peningkatan penting baik dari segi performa yang memiliki frekuensi kerja CPU yang sedikit lebih tinggi, serta dukungan akan kamera yang telah ditingkatkan secara signifikan. Untuk menunjang akses multitasking yang lebih cepat, Realme 10 Pro dan Pro Plus menawarkan RAM LPDDR4X luas 8GB dan 12GB. Penyimpanan internal berkapasitas 128GB dan 256GB juga turut disematkan sebagai ruang simpan yang lebih ideal dengan jenis penyimpanan UFS 2.2. Untuk performa platformnya, kedua ponsel ini menjalankan operasi sistem berbasis Android 13 terbaru dengan antarmuka Realme UI 4.0. Di sisi lain, daftar benchmark Antutu mengkonfirmasi bahwa Realme 10 Pro mencetak skor lebih dari 424 ribuan poin, sementara model Pro Plus memperoleh skor di kisaran angka 500 ribuan poin. Jelas, kedua ponsel ini memiliki performa yang handal, yang mampu memenuhi kebutuhan keseharian pengguna dari pemakaian tingan hingga berat sekalipun. Berali pada sektor lain, sektor fotografi juga merupakan salah satu nilai jual utama dari spesifikasi Realme 10 Pro Series. Untuk Realme 10 Pro hanya membawa pengaturan kamera ganda dengan resolusi 108MP kamera utama dan dipadukan dengan 2MP kamera sekunda. Kamera pada ponsel ini dilengkapi dengan kualitas daya rekam video hanya di 1080p 30fps saja. Sementara untuk model Pro Plus dibekali dengan konfigurasi 3 kamera belakang dengan kamera utama 108MP sensor Samsung HM6. Ada juga kamera ultrawide 8MP dan kamera depth 2MP. Deretan kamera ini sudah dilengkapi dengan kualitas daya rekam video 1080p 480fps sehingga video 4K 30fps, disertai fitur ZeroEye sebagai gimbal otomatis. Untuk kebutuhan selfie, baik Realme 10 Pro dan Realme 10 Pro Plus sama-sama dibekali kamera depan 16MP dengan daya perekaman video 1080p 30fps saja. Hal yang sangat disayangkan dari kedua ponsel adalah karena belum dilengkapi teknologi OIS, apalagi fitur ZeroEye juga tanpa absen dari Realme 10 Pro. Realme 10 Pro Series juga dibekali dengan fitur koneksi lain yang memiliki fungsionalitas tinggi. Fitur yang disematkan antara lain, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, USB Type-C, dan USB ODG, dual speaker stereo Dolby Atmos, dan juga koneksi NFC. Slot microSD dan lubang jack audio 3,5mm masih tetap ada pada Realme 10 Pro dan tidak lagi tersedia pada varian Pro Plus. Untuk keamanan, keduanya dilengkapi dengan sensor sidik jari di samping bodi ponsel untuk Realme 10 Pro dan di bawang layar untuk modal Pro Plus. Pada aspek daya, sebagai penopang keseluruhan performa ponsel, kedua perangkat ini dibekali dengan kapasitas baterai yang sama 5000 mAh, namun dengan pengisian daya cepat yang berbeda 33W untuk Realme 10 Pro dan 67W yang lebih cepat untuk Realme 10 Pro Plus. Selanjutnya, membahas soal harganya di pasar Indonesia, pihak Realme belum memberikan bocoran terkait hal ini. Jika mengacu pada harga global, Realme 10 Pro dibanderol di kisaran harga Rp 3,5 juta hingga Rp 3,7 juta. Sedangkan Realme 10 Pro Plus dipatok di kisaran harga Rp 4,1 juta hingga Rp 5,1 juta tergantung dari varian memori yang dibawa. Lalu untuk jadwal perilisan Realme 10 Pro Series di Indonesia hingga saat ini juga belum diungkapkan oleh perusahaan. Jadi penggemar mesti menunggu info terbaru dari Realme Indonesia. Yang jelas, nampaknya series terbaru ini bakal dirilis di tanah air pada awal tahun 2023 mendatang sebagai pembuka awal tahun baru. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Ikuti terus informasi berikutnya terkait Realme 10 Pro Series hingga waktu peluncurannya nanti di pasar Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.